Intro Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Agung Sumargo di channel Agung Sang Dewa Nah di video kali ini saya ingin menyampaikan atau saya ingin membahas tentang konten yang spesial yang kita buat di Youtube Nah langsung saja kita masuk pada pembahasannya Oke teman-teman semuanya, terkadang kita mendengar ada teman kita yang berkata Kita buat dong konten yang spesial atau buat konten yang bagus gitu Nah tetapi kita sebagai konten kreator terkadang kita bingung ya Apa sih konten yang bersifat spesial? Nah di video kali ini saya ingin membahas tentang konten yang bersifat spesial Nah sebelum kita bahas, kita coba dulu cari tahu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan konten spesial Nah konten spesial itu adalah konten yang selalu dibutuhkan dan diinginkan oleh penonton, audien Nah tentunya kalau kita mendengar kata dibutuhkan atau diinginkan berarti kita harus berusaha membuat konten yang bisa dibutuhkan atau diinginkan oleh penonton kita Nah kita sebagai konten kreator sebaiknya kita bisa menganalisa jenis dan karakter-karakter penonton yang ada di youtube Supaya nanti kita bisa membuat konten-konten spesial yang bisa dibutuhkan atau diinginkan oleh audien Nah konten informasi contohnya, konten informasi ini biasanya selalu dibutuhkan oleh penonton Contoh konten informasi tentang berita yang terupdate saat ini Ketika saya membuat konten ini itu sekitar bulan September tahun 2024 Nah ini berhubungan tentang pilkada serentak di Indonesia Jadi sebaiknya kita membuat konten yang sedang viral atau sedang update yaitu tentang pilkada Nah itu salah satu jenis konten yang dibutuhkan informasinya oleh penonton Nah itu Nah membuat audien merasa senang kemudian mendapatkan sesuatu dari konten yang kita buat Itulah yang disebut tujuan dari konten spesial Jadi konten spesial ini tujuannya adalah supaya audien atau viewer yang menonton di video kita Itu bisa mendapatkan sesuatu walaupun itu kecil ya Nah itu ya konten spesial Nah kita mungkin bisa mengatakan juga konten spesial itu adalah konten yang bisa memikat viewer Bisa memikat penonton atau audien kita Nah bagaimana caranya supaya konten itu bisa memikat hati penonton yang menonton video kita Nah kita bisa perbaiki dari sisi kualitas video kita Kemudian dari sisi pengambilan gambar kita Lalu dari suara kita Kalau kita harus membuat konten tetapi suaranya tidak dengar Nah itu ya Kita bisa coba memperbaiki dari situ Atau mungkin bagian sisi yang lain Atau mungkin bahkan isi kontennya Isi kontennya itu bisa memikat hati penonton atau audien kita Jadi konten spesial itu juga bisa dikatakan adalah konten yang bisa memikat hati penonton Supaya mereka itu lama Lama menonton video kita dari awal sampai akhir Dan bisa terlibat langsung dalam konten yang kita buat Itu konten spesial Nah kita juga harus bisa membuat audien itu atau penonton itu Bisa terlibat dan bertindak Sesuai dengan yang kita harapkan dari konten itu Nah apa jenis konten yang bisa kita buat Supaya penonton bisa terlibat langsung Bertindak langsung Nah contohnya adalah konten tutorial Kalau kita membuat tutorial Biasanya penonton itu akan mengikuti step per step Atau langkah demi langkah Dari awal sampai akhir Sehingga konten kita ditonton secara fulgurasi Jadi itu adalah konten yang mengajak penonton itu terlibat langsung Itu salah satu poin dari konten spesial Nah poin terakhir yang bisa saya sampaikan di video ini adalah Konten spesial itu juga bisa disebut adalah konten yang bernilai Apa maksudnya disini konten bernilai Nah konten bernilai itu adalah Bukan saja konten yang view-nya tinggi Atau penontonnya tinggi Banyak yang nonton Bukan itu saja Tetapi konten yang bernilai itu adalah Didasarkan pada konten yang isinya Bisa diterima dengan baik oleh penonton kita Ya selain tadi jumlah view-nya banyak Kemudian kualitas gambarnya bagus Suaranya bagus Isinya yang bisa dikatakan konten itu bisa disebut konten bernilai Dan nantinya konten itu bisa disebut konten spesial Nah inilah yang bisa saya sampaikan pada video kali ini Kalau teman-teman mungkin bisa memberikan masukan Pendapat mengenai konten spesial Nah kita bisa berbagi melalui sharing di video ini Bisa menuliskan di kolom komentar Nanti kita bisa berdiskusi bersama-sama Demikianlah video kali ini yang saya buat Jangan lupa untuk like video ini Share ke teman-teman Dan boleh juga komentar di video ini Dan mohon dukungannya untuk selalu subscribe di channel Agung Sang Dewa Supaya saya semakin semangat untuk membuat konten-konten yang lain Terima kasih Dadah Sampai jumpa di video yang berikutnya Dadah Yo Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati